Misteri bayangan setan jilid 12. Selagi ia dibuat kebingungan untuk mencak-mencak ke sana kemari, tiba-tiba terdengarlah Leng Teo Sianci berseru tertahan badannya mundur ke belakang dengan sempoyongan hampir saja roboh ke atas tanah. Jelas badannya pun sudah terhajar jarum beracun. Masih beruntung si kakek berkerudung itu sudah mundur dengan. Sendirinya sewaktu pemuda tadi melancarkan senjata rahasia, oleh karena itu walaupun sudah terkena jarum ia masih bisa berusaha keras untuk mempertahankan diri. Tan Kiabeng yang melihat kejadian ini hatinya jadi amat cemas, badannya dengan cepat berkelebat ke sisi tubuhnya. Nona apakah kau sudah terluka teriaknya keras? Mari, biarlah Cai He lindungi dirimu untuk mengundurkan diri dari sini kau tidak usah ikut khawatir, aku percaya masih bisa mempertahankan diri sahut Leng Teo Sianci dengan alis yang dikerutkan. Pedangnya kembali mengirim dua buah babatan ke arah depan, tetapi racun yang dipoleskan di atas ujung jarum Yen Wye Ciam ini sangat berbisa, kendati tenaga dalam yang dimilikinya sangat sempurna tapi tak berhasil juga digunakan untuk memperlambat daya kerja dari racun itu. Apalagi setelah terkena racun berturut-turut ia harus menggerakkan pedangnya pula untuk menangkisi datangnya serangan-serangan jarum beracun boleh dikata tak ada waktu baginya untuk menutup seluruh aliran jalan darah, kini sesudah mengerahkan tenaga kembali, badannya tak kuasa untuk mempertahankan diri. Sesudah membabat serangan pedang yang kedua, badannya mulai bergerak maju dua langkah dengan sempoyongan, pedang di tangan pun terasa amat berat sehingga sulit diangkat kembali. Coba bayangkan, di bawah serangan jarum-jarum beracun yang memenuhi seluruh hangkasa, mana ada waktu peluang bagi dirinya untuk beristirahat, masih beruntung Tan Kiya Beng sudah berada di sisinya. Ia segera membentak keras, sepasang tangannya bersama-sama didorong ke depan mengirim pukulan-pukulan kosong, setelah itu tangannya kembali bergerak menotok jalan darahnya. Menggunakan kesempatan itulah ia lantas membopong badannya dan mencelat ke tengah udara kemudian menerobos keluar dari mulut lembah. Si kakek dewa bertangan setan yang melihat pengemis tersebut dengan membawa sang gadis melarikan diri keluar lembah, ia segera bersuit nyaring, badan pun ikut meloncat ke tengah udara melakukan pengejaran dari belakang. Siapa sangka ketika itulah mendadak? Serentetan cahaya kehijau-hijauan bagai hujan anak panah meluncur masuk ke dalam lembah diikuti suara desiran tajam. Melihat munculnya serangan cahaya hijau saking kagetnya si kakek dewa bertangan setan jadi menjerit tertahan. Tangannya dengan cepat mengirim tiga buah pukulan kosong ke tengah udara sesudah bersusah payah akhirnya ia baru berhasil meloloskan diri dari mara bahaya. Ketika itu badan pun sudah terdesak hingga masuk kembali ke dalam lembah, dengan hati berdesir buru-buru ia pungut senjata rahasia yang menggelepak di tanah untuk diperiksa. Ak-ah-ah kiranya senjata rahasia itu bukan lain hanyalah daun pohon pisang yang lembek. Orang ini dapat menggunakan daun pohon yang lembek untuk dijadikan senjata rahasia. Hal ini jelas membuktikan kalau tenaga luakangnya sudah berhasil mencapai pada taraf memetik daun melukai kerbau membunuh orang tanpa berwujud. Walaupun si kakek dewa bertangan setan terkenal akan keganasannya, tetapi ia belum berhasil melatih ilmu hingga mencapai pada taraf yang sedemikian tingginya. Ketika itu para jagoi yang datang melihat keramaian sudah dibereskan semua, sedang para lelaki berkerudung itu pun mulai berkumpul di depan mulut lembah. Melihat seng pengemis serta nonat tersebut tidak kelihatan lagi batang hidungnya, tak terasa mereka mulai bertanya-tanya. Eee dimanakah si pengemis cilik itu berhasil meloloskan diri mendadak pemuda berkerudung itu menyingkap kain kerudungnya lalu tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 sekalipun ia berhasil melarikan diri ke ujung langit pun, aku si Giantumolei akan menangkapnya kembali. Dengan pandangan yang dingin si kakek dewa bertangan setan melirik sekejap ke arahnya, mulutnya tetap membungkam. Si Giantumolei yang melihat sikap si orang tua itu lantas mengerti kalau dia terlalu memandang kedudukannya sendiri dan tidak menganggap perkataannya. Dalam keadaan gusar ia mendengus dingin kemudian meloncat ke tengah udara dan berlalu dari mulut lembah tersebut. Kita balik pada Tan Kiya Beng yang melarikan diri sambil menggendong Leng Teo Oshuan Chi. Ia sudah mempunyai pengalaman sewaktu menolong sakilolos dari bahaya keracunan, ia tahu menghadapi senjata rahasia beracun semacam ini waktu tak boleh diulur terlalu lama, oleh karena itu ilmu meringankan tubuhnya sudah dikerahkan dengan menggunakan seluruh tenaga yang ada. Walaupun pada saat ini Leng Teo Oshuan Chi sudah keracunan sangat berarti tetapi berhubung sejak kecil ia sudah makan obat mujarab sehingga di dalam badannya memiliki suatu daya kekuatan untuk menghadapi racun maka kesadarannya tidak sampai punah seluruhnya. Kini merasakan dirinya digendong ke belakang punggung seseorang pengemis cilik, dalam hati benar-benar merasa tidak betah. Ia yang sudah terbiasa mengutamakan kebersihan, setelah bertemu dengan pakaian butut yang kotor lagi bau, dalam hati benar-benar kepingin muntah dan merontak ingin turun. Cuma sayang tenaganya sudah punah, terpaksa ia pejamkan matanya menurut saja. Selama di dalam perjalanan, ia merasa dirinya seperti terbang di awan, kurang lebih setelah berlari selama sepertanak nasi lamanya di tengah batuan gunung yang curam akhirnya mereka berhenti. Perlahan-lahan matanya dibuka tampaklah si pengemis kecil itu sudah meletakkan dirinya di dalam sebuah gua dan kini sedang memeriksa luka di atas badannya. Selama hidup Leng Teo Sianci boleh dikata belum pernah bersentuhan dengan seorang lelaki pun, saat ini dia mana mau membiarkan seorang pengemis cilik merabah-rabah seluruh badannya. Cepat kau pergi dengan cemas bentaknya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu Tan Kya Beng mana tahu apa yang dipikirkan olehnya pada saat ini, ia tetap melanjutkan pemeriksaannya. Jarum pacu kiammu Yan Wiai Chiam ini merupakan suatu senjata rahasia yang paling beracun, jikalau tidak dicabut keluar semua mana kau bisa semilu serunya kembali. Tidak jangan sentuh aku, aku tidak membutuhkan pengobatanmu, jika kau tidak mau pergi lagi, aku segera akan memaki dirimu pada saat ini. Tan Kya Beng telah menemukan bahwa jarum Yan Wiai Chiam yang bersarang di dalam badannya jauh lebih banyak daripada sakih tempo dulu. Hanya saja pada saat ini ia tidak memiliki batu sembrani, ditambah pula obat pemunah pemberian si rasul selaksa racun pun sudah habis digunakan, hal ini membuat alisnya dikerutkan semakin rapat. Kau jangan cemas dahulu ujarnya kemudian. Biarlah aku membawa kau pergi mencari seorang kawanku, dia adalah seorang nenek moyangnya racun yang sangat terkenal di dalam kolong langit, perduli racun macam apapun ia pasti punya care untuk menyembuhkan selesai berkata ia lantas berjongkok dan memeluk badannya kembali. Walaupun dalam hati Leng Teo Sian Cip pun mengerti bila ia bermaksud baik, tetapi karena ia tak tahu si pengemis kecil ini bukan lain adalah hasil penyaruan dari Tan Kya Beng, maka hatinya merasa sangat cemas. Eeei, kau ini benar manusia yang tidak tahu diri teriaknya sambil meronta-ronta? Antara lelaki dan perempuan ada batas-batasnya, siapa yang membutuhkan bantuanmu ayo cepat pergi dari sini, mendengar perkataan itu Tan Kya Beng jadi lupa atas penyaruannya, ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 bagus, bagus sekali, memang antara lelaki dan perempuan ada batas-batasnya, anggap saja aku Tan Kya Beng terlalu banyak mencampuri urusan orang lain selesai berkata ia lantas meloncat bangun dan berlalu dari sana. Sebaliknya Leng Teo Sian Cip jadi sangat terperanjat. Kau adalah Tan, saking cemasnya ia jadi jatuh tak sadarkan diri. Dengan gemas dan mendengkol Tan Kya Beng berkelebat keluar dari gua, ia bermaksud untuk mencari si rasul selaksa racun untuk bantu mengobati gadis tersebut. Siapa tahu sewaktu kakinya baru saja melayang turun ke atas permukaan tanah, serentetan suara tertawa yang amat menyeramkan sudah berkumandang memecahkan kesunyian. He-he, 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 aku mengira kau bisa terbang ke atas langit, kiranya kau bangsa cilik sedang bersembunyi di tempat ini, seret. Seret tiga sosok bayangan hitam bagaikan anak panah yang terlepas dari busur sudah meluncur datang. Orang yang pertama adalah Gientumolei, Goklun, kedua bukan lain Metle, tunggal mulut perut rambut kuning gigi. Sumbing Tau Yen Lu atau Sibangau Metu Satu. Dan terakhir Tau Lumpah Silama berjubah merah. Melihat munculnya jago-jago kelas satu dari Isana keburang emas, diam-diam Tan Kya Beng merasa amat terperanjat. Bila cuma dia seorang saja yang ada di sini sudah tentu pemuda kita tak berakal jari tetapi kini di dalam gua masih ada Leng Teo Sian Chiang terluka, urusan tidak akan segampang itu lagi. Begitu Gientumolei melayang turun ke atas permukaan tanah, sambil menuding Tan Kya Beng segera serunya, Hei pengemis cilik, kau sudah menculik pergi gadis itu kemana? Hei, hei, soal ini kau tak perlu tahu Tan Kya Beng melirik sekejap ke arahnya kemudian buang muka. Antara Tau Lumpah serta Leng Teo Sian Chiang mempunyai ikatan dendam sedalam lautan karena terbunuhnya Seng Sute di tangan gadis tersebut, hanya dikarenakan pada waktu itu ia tak ada di sana maka dia tidak munculkan dirinya pula. Kini setelah mendengar gadis tersebut berhasil ditolong oleh Seng pengemis cilik, badannya dengan cepat meloncat maju menghampiri Tan Kya Beng. Bangsat cilik bentaknya keras. Jikalau malam ini kau tidak serahkan perempuan lontek itu, hut yangmu segera akan cabut nyawaan jinggu. Oh, begitu ejek Tan Kya Beng dengan nada menghina, air mukanya sama sekali tidak berubah. Kalau kau tidak percaya, cobalah kelihayanku ini. Tangannya yang besar segera menyambar ke arah dada lawan, di dalam dugaan hatinya cukup di dalam satu gebrak saja pengemis cilik ini pasti berhasil ditawan hidup-hidup. Siapa sangka sebelum telapak tangannya berhasil mengenai sasaran, bayangan tubuh tahu-tahu sudah berkelebat lewat diikuti menggelung datangnya satu pukulan maha dasyat langsung menerjang ke arah lambungnya. Dalam keadaan gugup ia tak berani menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, badannya dengan cepat berputar lalu menyingkir lima langkah ke samping. Ketika ia menoleh kembali, tampaklah seng pengemis cilik tersebut masih tetap berdiri di tempat semula seperti belum pernah terjadi sesuatu urusampun. Kedudukan tolumpah di dalam isana keburang emas boleh dikata tidak di bawah Sambiyaw Cisin sekalian, kini di hadapan seorang pengemis cilik ternyata belum sampai lewat satu jurus dirinya sudah kena terdesak mudur berulang kali, wajahnya kontan terasa amat panas. Ia membentak keras, badannya sekali lagi menubruk ke depan sambil mengirim pula satu pukulan gencar. Pada waktu itulah tampak bayangan manusia berkelebat, mendadak Siaw Cian sudah meluncurkan dirinya dari belakang tubuh Tan Kiabeng. Di tengah berkebutnya bayangan biru ia sudah memapaki tubuh tolumpah yang sedang menerjang ke depan. Berhubung ia memakai pakaian dari Tan Kiabeng apalagi di bawah sorotan cahaya rembulan yang remeng-remeng di. Dalam anggapan tolumpah ia sudah berjumpa dengan Tan Kiabeng sehingga tak terasa lagi ia berdiri tertegun, sedangkan Huxiao Cian sendiri sejak semula sudah berhasil memunahkan datangnya. Serangan gerakan itu kemudian mengirim pula satu hantaman dasyat mengulung badannya. Tan Kiabeng yang secara mendadak melihat Huxiao Cian muncul di tempat ini, hatinya rada bergerak. Ia pernah berjanji agar gadis ini suka berdiam di kota Suonjilau, sehingga memperoleh berita yang sesungguhnya dari Motan Hang baru meninggalkan tempat itu. Lalu mengapa pada saat ini ia bisa munculkan dirinya secara mendadak di Gunung Uisan? Selagi pikirnya berputar Giantumolei sudah menerjang maju hingga berada di hadapannya. Bangsat cilik! Kau bersiap-siap minum arak hukuman teriaknya sambil tertawa seram dalam hati dasarnya Tan Kiabeng sudah pernah berkata hendak membinasakan dirinya dengan tangan sendiri. Kini ia sedang menyatakan sebagai seorang pengemis, karena tidak ingin terbongkar rahasianya pada saat ini maka dengan sekuat tenaga pemuda tersebut berusaha untuk bersabar. Giantumolei yang melihat dia tidak memberikan jawaban, Seng badan kembali mendesak maju dua langkah ke depan, dengan wajah diliputi napsu hawa membunuh bentaknya kembali, kau masih juga tidak mau mengaku terus terang? Apakah hendak menanti sampai siowiamu turun tangan sendiri? Tan Kiabeng tertawa dingin, ia tetap tak menjawab. Pada saat itulah mendadak dari belakang punggung Tan Kiabeng kembali muncul seorang lengcu berdandan sastrawan yang lemah lembut. Bajingan anjing makinya sambil menuding Giantumolei. Kau tidak usah pentang bacot cari nama di tempat ini. Malam ini merupakan saat kematian muserentetan cahaya tajam berkelebat lewat dan langsung membabat serta menggulung ke arahnya, hawa pedang berdesir, dasyatnya luar biasa. Dalam keadaan gugup Giantumolei tak sempat mencabut goloknya lagi, badannya berturut-turut mundur sejauh puluhan kaki ke belakang setelah itu baru berhasil meloloskan goloknya dari sarung. Kedatangan orang ini sangat mendadak, sampai Tan Kiabeng sendiri pun dibuat tertegun, pikirnya dalam hati, siapakah orang ini? Mengapa selamanya belum pernah aku menemui dirinya sewaktu melihat jurus serangan serta langkah kakinya ia pun merasa seperti dikenal hanya, sudah lupa pernah bertemu di mana? Karena selama ini hatinya selalu menguatirkan keselamatan Leng Teo Sianci, ia tak ada niat untuk berpikir kembali, dalam hatinya lantas mengambil keputusan untuk gebah pergi dulu orang-orang isana ke huang emas. Sinar matanya pelan-pelan berputar, sewaktu dilihatnya kecuali Giantumolei serta tolumpah, kini tinggal si bangau metu satu yang belum turun tangan, kembali pikirnya dalam hati. Luka yang dinerita nonaca, tak bisa daundur lagi, kini Hu Siao Sian pun bisa pergi melindungi dirinya, biarlah aku pergi mencari jejak si rasul selaksa racun berpikir akan hal ini, badannya dengan cepat menerjang maju ke hadapan si bangau bermata satu, bentaknya, jika kau tidak pergi juga dari sini, si awiamu tak akan bersungkan-sungkan lagi, sejak semula si bangau bermata satu memangnya tidak pandang sebelah mata pun terhadap si pengemis cilik ini, oleh sebab itu setelah Giantumolei sekalian turun tangan dia sama sekali tidak melirik sekejap pun terhadap pengemis itu. Kini melihat seng pengemis cilik ternyata menantang dirinya untuk diajak bergeberak, tak terasa lagi ia mendongakan kepalanya tertawa aneh. Sebetulnya lo Ohu tiada maksud untuk bergeberak melawan kalian manusia-manusia dari angkatan muda, tetapi kalau memang kau bermaksud mencari mati, aku pun tidak akan sungkan-sungkan lagi. Hanya saja kau jangan salahkan kalau lo Ohu bertindak terlalu ganas dan menggunakan kedudukan angkatan tua untuk menganiaya angkatan yang lebih baik tan kia Beng yang melihat sikapnya amat sombong dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya, diam-diam dalam hati merasa kegelian. Sepasang telapak tangannya diam-diam mulai disaluri tenaga dalam, tapi selagi ia siap-siap hendak melancarkan serangan mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara suitan nyaring yang memekikan telinga, suara suitan itu tinggi melengking bagaikan pekikan burung hong. Mendengar suara suitan tersebut air muka si bangau bermata satu segera berubah hebat bentaknya keras, untuk sementara kita tinggalkan urusan di sini, kita bubar selesai berkata badannya dengan cepat meloncat ke tengah udara kemudian dengan gerakan yang cepat laksana sambaran kilat berkelebat menuju ke arah berasalnya suara tersebut. Gian Tumolei serta Tolumpah pun cepat menarik kembali serangannya kemudian melayang pergi dari sana. E-e-i, sebetulnya bangsat-bangsat ini sedang mainkan pemainan setan apa seruhu siyao cian sambil menceka golok lengkungnya dan berdiri tertegun. Tan Kia Beng menjawab, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah seng sastrawan yang datang terakhir itu. Setelah lewat sejenak kemudian ia baru menyahut, kemungkinan sekali di tempat lain sudah terjadi suatu peristiwa yang penting melihat sikap seng pemuda kebengongan hu siyao cian tak bisa menahan gelinya lagi, ia tertawa cekikikan. E-e-i, kau lagi melong-oh apaan godanya mari aku kenalkan, saudara ini adalah ijin heng yang sudah lama kau kagumi tapi, aku sama sekali tidak kenal dengan orang ini diam-diam pikir Tan Kia Beng keheranan. Tetapi di luaran ia tidak berkata demikian, sambil tersenyum ia lantas maju dua langkah ke depan. Ah-ah-ah, kiranya i heng, selamat bertemu, selamat bertemu, serunya sembari menjura. Seng sastrawan tersebut dengan halus mengucapkan pula beberapa patah kata merendah, tetapi selama ini tidak mau juga berjalan mendekati ke arahnya. Tetapi Tan Kia Beng tidak memperhatikan persoalan tersebut, kepada hu siyao cian kembali ujarnya, kenapa kau pun ikut datang kemari jikalau peristiwa ini sampai diketahui orang-orang pihak isana keburang emas. Mungkin mereka akan mengecap aku tidak bisa pegang janji hili, 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 hili. Sekarang buat apa kita takuti lagi diri mereka, seru hu siyao cian sambil tertawa cekikikan aku tanggung motan hang si budak busuk itu tak bakal mati. Si mendadak si sastrawan tersebut melototi sekejap ke arahnya dengan gemas, hal ini membuat hu siyao cian tertawa semakin keras. Melihat sikap dari darah tersebut Tan Kia Beng mengerutkan alisnya. Apakah kau sudah memperoleh beritanya yang sebenarnya tanyanya cemas? Sudah tentu kalau tidak bagaimana mungkin aku bisa sampai di sini selagi Tan Kia Beng ingin mendesak lebih lanjut, mendadak terasa ujung baju tersampok angin di susul munculnya si rasul selaksa racun dengan wajah keren. To aku, pada saat ini situasi di medan sekitar sini amat tegang dan kritis, bagaimana kau masih punya kegembiraan untuk bergurau di sini tegurnya? Tan Kia Beng jadi terperanjat, mendadak ia teringat kembali tentang lengpeo syuanci. Jieko kedatanganmu sangat kebetulan sekali buru-buru serunya aku punya seorang kawan yang sudah terkena racun jarum pek cukiem wuyeng wui ciam, keadaannya sangat berbahaya sekali, tolong kasuka turun tangan mencabut keluar jarum tersebut si rasul selaksa racun mengangguk. Demikianlah mereka berempat lantas bersama-sama jalan masuk ke dalam gua batu. Ketika itu racun yang mengeram di dalam tubuh lengpeo syanci sudah mulai bekerja nafasnya. Senin kemis tinggal menunggu saat putusnya saja. Melihat keadaannya itu Tan Kia Beng semakin cemar lagi, dengan cepat ia mencengkeram lengan saudaranya dan ditarik semakin cepat. Jieko apakah dia masih bisa tertolong tanyanya cepat? Perlahan-lahan si pek tok cuncu mencek halurat nadinya, setelah memeriksa sejenak ia tertawa panjang. Ha-ha-ha, 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 kalau cuma sedikit racun yang tiada harganya ini pun aku tak bisa ditolong, lalu buat apa aku menggunakan gelar pek tok cuncu katanya. Walaupun di mulut ia berkata demikian tetapi tidak juga turun tangan untuk memeriksa lukanya. Tan Kia Beng tahu hal ini dikarenakan pihak lawan adalah seorang gadis, karena itu dengan cemas ia lantas menoleh ke arah usia ucian. Sia ucian coba kau wakili dia periksa luka-lukanya dengan cepat si pek. Ihalo oset melirik sekejap ke arah si sastrawan tersebut, setelah itu ia tertawa cekikikan. Boleh si boleh, cuma kau hendak memberi aku apa sebagai tanda terima kasihmu Tan Kia Beng meringis kuda, dan cuma bisa melototkan matanya saja. Dari dalam sakunya si rasul selaksa racun lantas mengambil keluar sebuah besi semirani yang langsung diserahkan ke tangan hu sia ucian kau gunakanlah benda ini untuk menekan di atas mulut luka dan keluarkan jarum-jarum beracun itu setelah itu baru berikan obat pemunah ini kepadanya, dengan cepat ia akan tersadar kembali, hu sia ucian setelah menerima batu semirani dan obat pemunah itu lantas berjongkok dan membukakan pakaiannya untuk periksa luka-luka di badan. Sedang Tan Kia Beng sekalian pun merasa tidak enak untuk tetap berada di dalam gua mereka bersama-sama mengundurkan diri dan menanti di luar. Obat pemunah dari pek top cuncu benar-benar luar biasa manjurnya, tidak lama kemudian lengte ucian chi sudah tersadar kembali. Cuma uci ucian benar-benar sangat nakal dan cil, terang-terangan ia tahu kalau gadis tersebut sudah sadar sengaja ia tidak bantu dirinya untuk mengenakan pakaiannya kembali, bahkan dengan ganas dan buasnya memeluk badannya kencang-kencang. Lengte ucian chi yang jatuh tidak sadarkan diri, mendadak mencium bau yang pedas lagi kau meransang hidungnya dengan cepat membuat dia sadar kembali dari pingsannya. Ketika membuka matanya kembali di dalam pelukan seorang pemuda berbaju biru, apalagi pakaian tersebut. Kepunyaan tan kia beng. Ditambah pula suasana di dalam gua sangat gelap, ia mengira orang yang sedang memeluk dirinya bukan lain adalah tan kia beng yang pemuda idaman. Ak-a-ah, kau teriaknya terperanjat. Dengan cepat ia berusaha untuk meronta dan meronjat bangun. Ehem pihak lawan hanya mengiap perlahan, sepasang tangannya memeluk semakin kencang lagi. E-e-i, cepat lepas tangan tak terasa lagi Lengte ucian chi berteriak cemas. Tetapi, pihak lawan bukannya menurut dan lepas tangan sebaliknya malah dengan ganas mencium mipi gagis tersebut dengan serangan-serangan gencar, hal ini membuat Lengte ucian chi semakin malu dan cemas. Kau mau berbuat apa teriaknya sambil meronta, kenapa tidak mau lepas tangan jika tidak pergi lagi aku segera akan jadi gusar. Tetapi dengan rontaannya ini bukan saja tidak berhasil melepaskan diri dari pelukan pihak lawan. Bahkan gadis tersebut menemukan pula kalau pakaiannya sebelah atas sudah terbuka sama sekali sehingga teteknya kelihatan keluar. Sepasang tangan dari orang itu dengan tiada sungkan-sungkannya merabah kesana merabah kemari bahkan sangat bernafsu sekali walaupun gadis ini menaruh hati terhadap Tan Kiya Beng, tetapi diperlakukan ini hatinya jadi jengkel benar, air mukanya berubah jadi merah padam, dengan sekuat tenaga ia meronta. Jika kau tidak lepas tangan lagi, aku segera akan mulai memaki ancamnya. Hu Siaocian setelah puas menggoda dirinya, ia tidak berani meneruskan permainan ini kelewat batas, mendagak sambil tertawa nyaring melayang keluar dari dalam gua. Melihat darat tersebut melayang keluar, dengan hati cemas Tan Kiya Beng segera maju menyongsong. Bagaimana keadaannya tanyanya cepat ia sudah sadar kau boleh berlega hati sahut Siaocian sambil menahan rasa gelinya. Ketika itulah tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, Leng Teo Sianci pun sudah melayang keluar dari dalam guatan Kiya Beng yang memeriksa raut muka, segera menemukan kecuali ia masih rada lelah kesehatannya betul-betul sudah pulih kembali seperti sedia kala. Tan terasa lagi dalam hatinya mulai memuji kelihayan dari si rasul selaksa racun yang merupakan nenek moyangnya rasul. Leng Teo Sianci yang sudah berada di luar gua, dengan meminjam sorotan cahaya rembulan ia memandang sekejap ke atas wajah Siaocian, tetapi sebentar kemudian seperti baru saja dipagut tular ia menjerit melengking, Ah 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 kiranya kau bukan dia pedang pendeknya dengan cepat dicabut keluar kemudian badannya menubruk ke depan sambil mengirim serangan-serangan gencar. Tan Kiya Beng tidak mengetahui di antara mereka sudah terjadi peristiwa apa, buru-buru ia maju melerai. Tahan bentaknya keras. Orang lain bermaksud baik tolong kau dan mengobati lukanya, Kenapa kau malah mengajak orang lain berkelagi, Leng Teo Sianci yang melihat si pengemis cilik itu pun ikut-ikutan, hawa amarah di dalam badannya semakin memuncak. Urusan ini kau tidak usah ikut campur jeritnya keras. Aku hendak bunuh bangsa cabul ini, dia sudah menghina diriku. Ah ah ah, nonamu yang manis mengapa kau begitu tidak tahu diri, Godahu Siaocian sambil berkelit ke samping. Barusan saja kita bermesrah-mesrahan, Kenapa sekarang kau malah mencabut pedang hendak membunuh aku Leng Teo Sianci semakin gusar lagi, Pedangnya laksana pelangi membuat tajam ke depan legaknya mirip macan betina yang terluka. Kedatangan dari si rasul selaksa racun untuk mencari Tan Kiya Beng Sebetulnya ada urusan penting yang hendak disampaikan kepadanya, Kini melihat perempuan tersebut menyerang dengan begitu tidak tahu diri urusan penting pun jadi lupa. Dengan perasaan kurang senang mendadak badannya menerjang ke depan memukul getar pedang dari Leng Teo Sianci. Kedalam situasi pada saat ini sedang dalam bahaya, Buat apa kalian bergurau terus tiada hentinya bentaknya berat. Orang ini adalah Pek Ihalo Oset, Nonah Uia bantu kau mengobati luka sudah merupakan suatu pekerjaan yang mulia, Apalagi di antara kalian pun sama-sama perempuan, Apanya yang perlu dijengkelkan lagi. Pek Tok Cuncu dengan kedudukannya sebagai seorang Chiampo E, Setelah turun tangan membereskan urusan ini ternyata benar-benar mendatangkan hasil yang manjur. Leng Teo Sianci setelah mendengar bentakan ini, Pikiram pun jadi tersadar kembali. Cuma saja, walaupun pihak lawan adalah seorang gadis tetapi kata-kata Pek Ihalo Oset terlalu menusuk telinganya, Ia teringat kembali dengan kata-kata dari si wanita cantik dari Bali Kabut yang pernah mengungkap soal iblis wanita serta gadis keraton. Kini ia menyaruh sebagai Tan Kiabeng, tak usah dipikir lagi tentu inilah orangnya yang dimaksud. Tak terasa lagi gadis tersebut tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, Pek Ihalo Oset, sekarang aku sudah kenali dirimu, Lain kali aku akan bereskan hutang di antara kita secara perlahan-lahan serunya gusar. Selesai berkata ia lantas putar badan berlalu. Tan Kiabeng yang melihat lengteo Sianci baru saja semibuh dari lukanya kini sudah berlalu seorang diri, dalam hati merasa amat cemas, ia takut gadis tersebut menemui halal yang di luar dugaan. Nonaca, Nonaca, kau jangan pergi teriaknya sambil lari mengejar. Tetapi bayangan tubuhnya hanya di dalam sekejap metu sudah lenyap dari pandangan tak terasa lagi Tan Kiabeng jadi cemas, dengan nada mengomel tegurnya kemudian pada Pek Ihalo Oset, lukanya baru saja sembuh, kenapa kau goda dia sampai jadi begitu? Heee, 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 siapakah yang kenal orang itu? Aku sudah wakili kau untuk mengobati dirinya, bukannya mendapat ucapan terima kasih sekarang malah mendapat teguran. HMMM kau benar-benar tidak tahu diri teriak Huxiao Cian sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tan Kiabeng yang kena disindir, saking mendongkolnya tak dapat mengucapkan kata-kata lagi. Jika dibicarakan walaupun Huxiao Cian adalah keponakan muridnya, padahal yang benar hubungan mereka cuma sebagai kawan belaka, apalagi secara resmi si penjagal selaksali Huxiao pernah perkenalkan putrinya itu kepadanya, oleh karena itu ia tidak dapat menggunakan kedudukannya sebagai seorang susok untuk menegur dirinya. Karena jengkelia tidak menggubris gadis itu lagi, kepada pek, top cuncu tanyanya, Jeko, bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di sini? Semko sudah kabarkan soal ini kepadaku. Ia merandek sejenak, kemudian sambil menghela nafas panjang tambahnya lebih lanjut. Selamanya aku dengan si pencuri tua tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan, tetapi kali ini demi urusan toako, kami berdua benar-benar sudah mengalami nasib yang amat mengenaskan kiranya sejak Suhe Sin Teo si pencuri sakti bersama-sama dengan pek, top cuncu si rasul selaksa racun memasuki daerah pegunungan Ui San, mereka telah menemukan keadaan di sekitar sana rada tidak beres. Ternyata di daerah pegunungan Ui San selama beberapa hari ini telah muncul banyak jago-jago lihai yang jarang. Ditemui di dalam bulim, beberapa kali mereka berdua secara diam-diam pernah mencoba bergebrak melawan orang-orang tersebut, terasalah bahwa kepandayan mereka rata-rata tidak lemah. Dalam batin, kedua orang jago tua ini lantas menduga kalau mereka tentu orang-orang dari isana keburang emas, tapi apakah maksud tujuan mereka datang kemari? Karenanya, mereka berdua lantas membagi kerja dengan Suhe Sin Teo bertanggung jawab untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan luar sedangkan pek, top cuncu melakukan pemeriksaan di lingkungan dalam. Dengan mengandalkan kepandayan silat mereka berdua yang lihai serta pengalaman dan kecerdikan akhirnya setelah bersusai payah mereka berhasil mendapatkan kesimpulan dari seluruh rencana pihak isana keburang emas kali ini. Mereka menemukan orang-orang isana keburang emas ternyata sudah mengatur suatu jebakan yang sangat mengerikan di daerah pegunungan Uisan, dan boleh disebut pula suatu rencana pembunuhan secara besar-besaran yang mendekati kekalapan. Tan Kiabeng setelah selesai mendengar perkataan tersebut, mendadak bertanya kembali, apakah kalian berhasil menemukan tempat mereka untuk bermarkas setelah termenung sejenak, akhirnya pek, top cuncu menggeleng. Jikalah dibicarakan sungguh amat memalukan, luar gunung Uisan semuanya ada ratusan li ditambah pula kepandayan silat mereka rata-rata tidak lemah, gerak-geriknya cepat bagaikan angin, hingga saat ini loohu belum berhasil menemukan markas mereka. Ji Eko tak usah merasa murung karena persoalan ini Tan Kiabeng mengangguk perlahan, kini jago-jago lihai dari tujuh partai besar sudah pada berdatangan, apalagi Yan Yen Tai Su, Tian Leong To O Tiang serta Liok Lim Sin Chi sekalipun sudah turun gunung, aku pikir mereka tentu sudah memiliki suatu siasat yang baik. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, sekelompok manusia-manusia bernama Kosong, sekalipun pada berdatangan semua juga tak berakal berhasil memperoleh suatu kesuksesan mendadak petok cuncu tertawa terbahak. Bahak kemungkinan sekali pada beberapa waktu ini pihak Isana keburang emas sengaja melakukan pembunuhan secara besar-besaran di daerah pegunungan Uisan tidak lebih ingin memancing kedatangan mereka semua kemudian sekali turun tangan menghabiskan mereka dari muka bumi berbicara sampai di situ mendadak. Ia menarik kembali suara gelap tertawanya, dengan wajah serius tambahnya lebih lanjut, di dalam pertemuan puncak para jago di gunung Uisan kali ini aku rasa tidak lebih merupakan suatu pertarungan antara golongan lurus melawan golongan sesat, menurut pandangan looh kunci dari seluruh persoalan ini sudah ada di tangan to aku seorang kita tak boleh tidak harus selalu waspada. Ak-ah-ah, jieko terlalu menyanjung diriku jago-jago lihai yang ada di daratan Tionggoan tersebar luas di mana-mana. Tidak mungkin aku seorang angkatan muda yang tak berfernama digunakan tenaganya tapi kenyataannya memang demikian mau percaya atau tidak itu terserah padamu sendiri. Apalagi masih ada banyak orang yang kedatangannya justru bermaksud mencari gara. Gara dengan dirimu, semisalnya saja si penjagal Selaksali, Huhong, Suheisin T.O.U. serta Loohu, jikalau bukan karena ada hubungan dengan dirimu, siapa yang punya semangat untuk banyak ikut campur dalam urusan orang lain Dambiam Tan Kiyabeng mengakui bahwa apa yang diucapkan memang merupakan suatu kenyataan. Jieko serunya kemudian jadi maksudmu mencari aku hanya ingin membicarakan persoalan ini saja huai? Terus terang saja aku beritahu Jieko mu sudah jatuh kecundang di tangan orang lain A.A.A.A. Siapa yang punya kepandaian begitu hebat sehingga memaksa Jieko jatuh kecundang pada beberapa waktu ini Mendadak di daerah sekitar Gunung Uisan telah kedatangan seorang yang sangat misterius, gerak-geriknya cepat laksana angin, kepandaian silat jauh lebih lihai dari jago-jago isana kebuang emas Beberapa kali loohu yang mengadakan pengejaran berhasil dibuat kalang kabut sendiri bahkan ada satu kali hampir-hampir saja menderita luka di bawah serangan Apakah kau berhasil melihat jelas wajahnya? Bila dibicarakan sungguh memalukan sekali, ternyata berulang kali loohu tak berhasil melihat wajahnya Hanya saja orang itu berdandan seperti seorang sastrawan usianya masih sangat muda O-o-o, pasti dia mendadak Tan Kiya Beng berteriak tertahan Setelah diungkap oleh Tan Kiya Beng, pek Tok Cuncu pun jadi sadar kembali Sedikit pun tidak salah, kecuali dia tak orang lain lagi Perkataan yang hampir lebih mirip dengan teka teki ini kontan saja membuat pek ihalo oset cemas bukan alang kepalang Sambil menarik tangan Tan Kiya Beng buru-buru tanyanya Kalian sudah berbicara selama setengah harian lamanya, sebetulnya siapakah yang kalian maksud? Tan Kiya Beng lantas menceritakan kisahnya sewaktu bertemu dengan Kiem Soat Lang di kota Suwon Jan Dimana hampir-hampir saja ia menemui ajal karena kena dibokong Selesai mendengarkan kisah tersebut Hu Siao Cian mencibirkan bibirnya yang kecil mengil Hau aku tidak percaya segala macam, bila ada kesempatan aku tentu akan berusaha untuk bergebrak melawan dirinya Tok Cuncu melirik sekejap ke arahnya, setelah itu kepada Tan Kiya Beng katanya Orang ini kalau bukan majikan isana keburang emas, sudah tentu orang penting dari keburang emas Kalau tidak mana mungkin dia terus-menerus sengaja mencari gara-gara dengan diriku Soal ini sukar untuk dibicarakan perlahan-lahan pemuda itu menggeleng setelah termenung sebentar Beruntung saja jarak antara ini hari dengan saat pertemuan puncak tinggal 3 hari lagi Sampai waktunya aku percaya urusan ini pasti akan jadi jelas dengan sendirinya Eh, peduli bagaimanapun kita harus bertindak hati-hati Tok Cuncu pun mengangguk Aku masih ada janji dengan si pencuri tua Kita bertemu lagi besok hari selesai Berkata badannya dengan cepat meloncat ke tengah udara dan berlalu dari sana Ketika itulah ia baru punya waktu untuk menoleh dan bercakap-cakap dengan Hu Siao Cian Tetapi pek, ihalo oset ini benar-benar terlalu aneh Ia malah menarik tangan sastrawan tersebut Iheng, mari kita pun harus pergi setelah memberi tangan kepada Tan Kya Beng Mereka berdua sama-sama berkelebat lenyap di tengah kegelapan Tak terasa lagi Tan Kya Beng jadi tertegun Terhadap Hu Siao Cian Ia sudah mempunyai suatu gambaran tersendiri Selama ini ia merasa gadis tersebut ada seorang perempuan yang paling aneh Rasa cintanya yang selama ini terkandung di dasar hati perempuan itu belum pernah digubris sama sekali Tetapi kini setelah melihat dia berlalu sambil bergan dengan tangan Hatinya baru merasa kecewa Ia merasa dirinya seperti baru saja kehilangan sebuah benda yang paling berharga Seorang diri ia berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya Mendadak ia tersadar kembali Eeei, aku sedang berbuat apa pikirnya Ketika itulah, baru saja badannya berputar hendak berlalu mendadak suara ujung baju tersampok Angin bergema datang saat ini tenaga luekangnya sudah mencapai pada puncak kesempurnaan Terhadap suara berisik dari rumput serta renting pada jarak sepuluh kaki dari dirinya berdiri Ia dapat mendengar dengan jelas sekali Dengan cepat badannya berjongkok sambil mempersiapkan diri Tampak bayangan hitam tersebut dengan kecepatan Laksana sambaran kilat meluncur ke arah mana letaknya markas besar liok lim sinci Hal ini seketika itu juga membuatkan Kia Beng rada bergerak Dengan cepat ia pun mengikuti dari arah belakang dengan kecepatan bagaikan gulungan asap hijau Ilmu meringankan tubuhnya pada saat ini sudah menjegoi bulim Tetapi untuk menyandaki orang itu masih terpaut jauh, diam-diam hatinya terperanjat juga Siapa orang itu pikirnya dalam hati? Keliah tanya kepandaian silat yang ia miliki jauh lebih tinggi Satu tingkat dari diriku suatu keinginan untuk merebut kemenangan Mulai berkelebat di dalam benaknya, hawa murni buru-buru ditarik panjang-panjang dari pusar menuju ke seluruh badan Kecepatan larinya pun semakin bertambah Laksana sebatang anak panah yang terlepas dari busur ia berkelebat ke depan mengejar orang tersebut Agaknya orang yang berada di depan pun merasakan sesuatu Mendadak ia menoleh ke belakang sehingga kelihatan orang itu agaknya seorang sastrawan berwajah putih mulus Sangat beruntung ketika itu Tan Kia Beng sedang berada di tempat kegelapan sehingga jejaknya tidak sampai diketahui oleh pihak lawan Ketika orang itu tidak menemukan sesuatu di belakang tubuhnya, kembali melanjutkan perjalanannya ke depan Demikianlah kedua orang itu yang satu lari yang lain mengejar hanya di dalam sekejap Mata sudah tiba di depan kuil yang sangat misterius itu Agaknya terhadap keadaan di sekeliling kuil orang itu sudah merasa sangat hapal Sedikit pun tanpa ragu-ragu ia segera berkelebat masuk melewati tembok pekarangan Karena terhadap orang-orang yang ada di dalam kuil rata-rata Tan Kia Beng sudah mengenal semua Maka ia pun tanpa ragu-ragu lagi ikut melayang masuk ke dalam Siapa sangka, di dalam sekejap metu itulah bayangan tubuh orang tersebut sudah lenyap tak berbekas Seng pemuda yang terang-terangan melihat orang itu berkelebat masuk ke dalam kuil sudah tentu tidak akan melepaskan dirinya begitu saja Karena menduga mungkin orang itu sudah masuk ke dalam ruang belakang, maka ia pun berkelebat ke arah ruangan belakang Tetapi suasana di sana sunyi senyap tak kelihatan seorang manusia pun Hanya saja dari balik sebuah ruangan kecil muncul sorotan sinar lampu Apa mungkin ia sudah masuk ke ruangan tersebut diam-diam pikirnya dalam hati Dengan langkah yang sangat berhati-hati ia lantas berjalan mendekati ruangan tersebut Siapa tahu belum sampai melangkah dua tindak mendadak pintu ruangan terbuka disusul munculnya Yan Yan Tai Su dengan langkah lebar Siapa yang sudah menyelunduk masuk ke dalam ruangan bentaknya dengan nada berat Karena takut terjadi kesalahpahaman, buru-buru Tan Kiabeng menyahut dengan suara yang keras Cai Hai Tan Kiabeng Dari dalam ruangan segera menyusul datang Tian Liong To Tiang Mendadak To Osu tua itu memandang ke atas pintu ruangan dengan perasaan terperanjat Iih, tak terasa lagi ia berseru tertahan Mengikuti sari sinar matanya Tan Kiabeng serta Yan Yan Tai Su itu pendek tatua dari Siao Lim Pei Segera mengalihkan sinar matanya pula ke sana Tampaklah di depan pintu telah tertancap sebuah lengpeh yang terbuat dari emas murni Di bawah tanda lencana emas itu terikat secara kertas surat Ak-ah-ah, tanda lengpeh emas Kiemwe Leng Jerit Liok Lim Sin Chi dengan sangat terperanjat Dengan cepat diambilnya kertas surat tersebut kemudian dibaca dengan suara yang lantang Di peruntukan Yan Yan, Tian Liong serta Liok Lim Sin Chi Kami sudah mengetahui dengan siasat serta rencana-rencana yang kalian susun Mengingat rencana tersebut belum sampai dilaksanakan Maka untuk kali ini kami akan ampuni kesalahan kalian Aku perintahkan ini hari juga segera meninggalkan daerah pegunungan Ui San Jika perintah ini dibangkang maka suatu bencana kematian segera akan menjelang datang Jangan coba-coba mencari bibit penyakit buat diri sendiri Tertanda Majikan is sana ke buang emas Selesai mendengar isi surat itu Mendadak dengan sepasang metu yang memancarkan cahaya tajam Yan Yan Tai Su menengok ke arah Tan Kiabeng Siau si cu kapan kau tiba di sini baru saja belum lama Apakah kau membawa teman kalau teman sih tidak ada Cuma aku sedang mengejar seseorang Apakah kau dapat melihat jelas bagaimanakah raut muka orang tersebut Gerak-gerik orang ini sangat cepat bagaikan tiupan angin Di tengah kegelapan sukar untuk diteliti jelas bagaimana raut mukanya Lalu dimanakah orang itu sewaktu aku mengejar sampai ke dalam kudil mendadak Bayangan tersebut lenyap tak berbekas Yan Yan Tai Su segera tertawa terbahak-bahak Aku kira tak pernah terjadi peristiwa ini Bukan rencana serta siasat kami sudah diatur sangat rapat dan rahasia Bagaimana mungkin pihak isana ke buang emas bisa tahu Aku rasa di dalam peristiwa ini si cu tak bisa meloloskan diri dari tuduhan Apakah Tai Su menaruh curiga kalau Chai Hai sudah membocorkan rahasia ini HMM Bukan saja patut dicurigai Aku rasa asal-usul dari lengpe emas ini pun kemungkinan besar ada sangkut prautnya dengan dirimu Air mukatan Kia Bengkontan saja berubah hebat Tai Su adalah seorang beribadah yang mengutamakan walas kasih serta kejujuran Kenapa sekarang bisa mengucapkan kata-kata semacam ini Liok Lim Sin Chi yang ada di samping karena takut di antara mereka berdua semakin berbicara semakin panas dan tegang Buru-buru maju melerai Tai Su Kau jangan menuduh saw hiap ini sampai begitu jauh Loh percaya watak serta kelakuan dari tan saw hiap serunya He 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 Tau orangnya Tau wajahnya tapi siapa yang tahu hatinya apakah sudah melupakan peristiwa yang telah terjadi di perkampungan Mengantai Gak Cung teriakan Yantai Su sambil tertawa dingin Orang ini berasal dari perguruan Teh Leng Bun Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga Apalagi kepergiannya ke gulun pasir Bagaimana mungkin dia seorang diri bisa lolos kembali dalam keadaan selamat Persoalan ini sudah cukup memberikan bibit curiga buat kita semua Tidak mungkin dia bisa lolos dalam keadaan sehat tenteram dari kepungan jago-jago isana keburang emas yang banyak laksana mega Tan Kiyabeng yang mendengar perkataan ini dalam hati merasa sangat gusar Tetapi dia tidak ingin memberikan jawabannya Tian Leong Tau Tiang yang mendengar perkataan serta dugaan dari Yantai Su ini dalam hati pun merasa kurang senang Sengaja kepada Tan Kiyabeng tanyanya Tan Sau Hiap, bagaimana jawabannya terhadap persoalan ini Tan Kiyabeng dongakan kepalanya tertawa dingin Sepatah kata pun tak dilontarkan keluar Kembali Yantai Su mendengus dingin Persoalan ini sudah sangat jelas sekali tertera Di dalam ruangan ini penuh tersebar jago-jago lihai Sungguh aneh sekali kalau tak seorang pun di antara mereka menemukan kalau di tempat ini sudah kedatangan seorang asing Sewaktu Lo Olap mendengar suara yang berisik di luar pintu Segera melayang keluar dan dia pun baru saja meloncat naik ke atas wuungan rumah Karena bentakan dari Lo Olap ia baru berhenti Coba sekarang kalian pikir kalau bukan dia masih ada siapa lagi Persoalan ini memang benar-benar merupakan suatu pertanyaan yang sulit dan tak makin terjawabkan Walaupun sebagian besar orang-orang yang ada di dalam ruangan tidak percaya Kalau peristiwa ini hasil perbuatan Tan Kiya Beng Tetapi Yantai Su adalah seorang tiang eloo dari Partai Siaulim Si Setelah diakukuh dengan pendiriannya ini memaksa yang lain mau tak mau harus percaya Di antara mereka cuma eloo hucu dari God B.Y.P. saja yang mengerti jelas keadaan yang sebenarnya Ia pernah bersanding dengan Tan Kiya Beng sama-sama melawan orang-orang isana kekurang emas Ia mengerti bagaimana kelakuan Tan Kiya Beng Setelah mendengar tuduhan yang dilaporkan oleh Yantai Su Ia lantas tampilkan dirinya ke depan Pince berani menjamin kalau peristiwa ini bukan hasil karyatan si Chu Lebih baik kita sekalian rundingkan dulu persoalan yang sedang kita hadapi Dan jangan karena persoalan kecil lantas menggagalkan seluruh rencana yang besar Hehe, hehe, hehe Jika musuh dalam selimut tidak dibasmi bagaimana mungkin kita bisa mencapai kemenangan kembali Yantai Su tertawa dingin Tiada Hentinya Di dalam persoalan ini kita harus selidiki dulu sampai jelas Tan Kiya Beng Sama sekali tidak menduga kedatangannya di tempat itu sudah menemui banyak kerepotan Saking gusarnya ia tertawa panjang Haa, 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 maksud tujuan pihak Isana kekurang emas Hendak membinasakan seluruh jago-jago bulim yang dikirim setiap partai Memang tak ada sangkut prautnya dengan aku orang syitan Hanya saja karena aku orang syitan tidak ingin banyak orang tak berdosa yang kena dibunuhnya Maka sengaja melakukan perjalanan ribuan lim mendatangi gunung Uisan ini untuk bantu kalian HMM Terus terang saja aku katakan Jika aku orang syitan betul-betul ada maksud jelek terhadap partai-partai besar yang ada di dalam bulim Buat apa harus meminjamkan kekuatan dari pihak Isana kebubang emas Kalian jangan terlalu pandang rendah aku orang syitan serentetan Kata-kata ini diucapkan secara belak-belakan bahkan bernadakan sombong Maksudnya yang lebih tegas lagi Jikalau aku punya bermaksud jelek terhadap kalian Cukup mengandalkan kepandaianku seorang diri sudah dapat menyelesaikan semua persoalan Yen Yen Tai Su sebagai seorang Chiang Pue dari partai Siauling Mempunyai watak yang keras dan terlalu kokoh pada pendirian sendiri Oleh sebab itulah mengapa ia tak dapat menjabat sebagai Chiang Bun Jin Kini selesai mendengar perkataan dari Tan Kiabeng Hawa gusar tak dapat dibendung lagi Dan langsung menerjang naik ke dalam benaknya Alis putihnya berkerut Setelah memuji keagungan Buddha serunya Manusia sombong dan tak tahu diri Kau berani berbicara tidak sopan di hadapan para Chiang Pue yang sedemikian banyaknya Jika tidak ku beri sedikit hajaran tentu kau anggap kami tak berani Mendadak ujung jubahnya di kebut ke depan Segulung angin pukulan bu siang siakeng Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun laksana Ambruknya gunung Taisan menekan ke arah bawah Sifat orang tua ini benar-benar berangasan Sekali bicara segera turun tangan sedemikian beratnya Tan Kiabeng tertawa dingin Tidak ada hentinya Diam-diam ia mulai mengerahkan tenaga murni Jai He Kuni Yan Chin Hianya siap-siap menerima datangnya serangan tersebut Badannya tetap berdiri tegak Bahkan terhadap datangnya angin serangan tersebut Dia tidak peduli Melirik sekejap pun tidak Mendadak Jangan suara teriakan keras segera datang Diikuti segulung angin pukulan yang lunak Dengan cepat menggulung keluar Menyambut datangnya angin pukulan bu siang siakeng tersebut Suara ledakan keras segera bergema memenuhi angkasa Tak kuasa lagi Yan Yan Taiso terpukul mundur dengan badan sempoyongan Tampak ujung jubah berkibar tertiup Angin orang itu pun kena tergetar mundur Sebanyak setengah langkah ke belakang Setelah melayang turun ke atas tanah Semua orang baru dapat melihat Kalau orang itu bukan lain adalah Tian Liong To'o Tiang Dengan wajah serius To'o Su tua itu Goyangkan tangannya berulang kali terhadap Yan Yan Taiso Untuk sementara waktu Taiso Jangan mengumbar hawa amarah dahulu Serunya cepat Pinca percaya tanda perintah Tiem Puleng ini dikirim datang oleh Orang-orang isana ke huang emas sendiri Tan Shao Hiap tidak lain secara Ekebetulan hanya lewat di tempat ini saja Kita masih ada persoalan penting yang harus dirundingkan Yan Yan Taiso yang melihat semua orang pada main buka mulur Membelai Tan Kiabeng Dalam hati pun segera merasa Kalau persoalan ini mungkin masih ada hal-hal yang lebih mendalam Tetapi melihat sikap Tan Kiabeng yang begitu congkak dan dingin Dalam hati masih juga merasa gusar Tak terasa lagi ia tertawa dingin Tiada hentinya Sekalipun bukan dia yang melakukan Tetapi terhadap angkatan muda yang demikian Sombong loolap kepingin sekali memberi sedikit hajaran kepada dirinya HMM yang sombong Aku rasa bukan Toa Koku Tapi kau si Toa Huasyo sendiri mendadak dari atas Wubungan rumah kedengaran seseorang menyambung dengan nada yang dingin Seret seorang kakek tua dengan wajah yang dingin Dan kaku sudah melayang turun ke sisi tubuh Tan Kiabeng Jika aku si ular tua itu adalah kau Tak akan ku perdulikan urusan tetek bengek semacam ini serunya sambil menoleh ke arah pemuda tersebut Toa Koku kita tidak usah gubris mereka lagi Ayo cepat pergi masih ada orang yang menantikan kedatanganmu Orang-orang yang hadir di kalangan pada saat itu Sewaktu melihat munculnya orang tua tersebut Diam-diam dalam hati merasa terperanjat bercampur keheranan Bagaimana mungkin si ular beracun ini bisa panggil dia dengan sebutan Toa Koku Sungguh suatu persoalan yang sangat aneh Pek Tok Cuncu merupakan seorang kakek moyangnya racun yang paling terkenal di dalam dunia persilatan Siapapun tidak berani secara sembarangan mengganggu dirinya Kini secara mendadak ia sudah munculkan diri Hal ini membuat suasana yang panas pun dengan cepat mulai meredah Terima kasih telah menonton!